Bernardo Silva jadi bintang lapangan Manchester City. Ada pemain yang sengaja direkrut untuk membawa Manchester City juara Liga Champions musim ini. Pemain itu bukanlah Bernardo Silva. Pemain yang dimaksud bisa membawa Manchester City juara adalah Erling Haaland, sang monster yang telah mencitak 12 gol di Liga Champions dan 36 gol di Liga Primer musim ini. Tapi dalam dua leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Etihad 18 Mi dini hari, terlihat bagaimana Haaland gagal memanfaatkan dua peluang amas setelah ditepis keeper Madrid. Tebow court-luis yang memang tampil luar biasa. Dan dalam momen ini adalah Silva yang justru jadi pembeda. Gol pembuka di menit ke-23 bermula dari kecerdikan Kevin De Bruyne yang melepaskan umpan magis dan Silva entah bagaimana tiba-tiba sudah berada di ruang kosong di kotak penalti City. Dengan sigap, dia melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya untuk membobol gawang The Citizens. Court-luis tak berdaya kali ini. 14 menit kemudian, Court-luis kembali tak berdaya. Keeper asal Belgia ini sebelumnya dua kali menggagalkan sundulan Haaland. Namun sang keeper kali ini justru mendapat elemen tak terduga dari pemain dengan tinggi 173 cm, Silva. Setelah tembakan Ilkay Gundogan diblok oleh Eder Militao, bola melayang ke atas untuk Silva dengan tenang. Dia mengundul bola mengarahkan ke gawang yang kosong. Terima kasih telah menonton!